Kasus NM ini kali-kali KPAI menilai, ini kan isu pengasuhan ya. Dimana kita melihat ada perbedaan pandangan ya, antara NM dengan Ananda. Mungkin caranya ya, perlu upaya-upaya yang lebih baik, tidak gaduh, apalagi di video kan. Kemudian muncul komentar publik pada akhirnya, pro dan tidak setuju dan seterusnya. Nikita itu sangat sayang sama anaknya, tapi jangan, dia walaupun kadang Anda melihat di media, tapi kalau Anda lihat terkait dengan anaknya, dia bisa mati-matian untuk membela dan memperjuangkan anaknya. Niki berkomunikasi dengan keluarga besarnya, kakaknya, adiknya. Jadi ini adalah keputusan bersama, walaupun itu anaknya Nikita Mirzani, tapi dia harus menghormati kakaknya, diajak bicara kakaknya, adiknya diajak bicara. Bagaimana ini? Ambil sikap, cari keadilan buat dia. Kita harus turun tangan untuk memberikan perlindungan kepada Laura. Laura. Perselisihan yang sempat terjadi antara Nikita Mirzani dan putrinya, Loli, tidak hanya menarik perhatian sejumlah galangan, tetapi juga menyita perhatian dari KPAI. Dalam pernyataannya, KPAI menilai adanya perbedaan cara pandangan dan pendapat antara Nikita dengan Loli dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Namun yang disesalkan, peristiwa tersebut sering dipublikasikan, terutama saat penjemputan Loli dari apartemennya. KPAI berharap agar keduanya bisa menyelesaikan masalah secara baik-baik. Oleh karenanya, KPAI siap memfasilitasi jika keduanya bersedia untuk dimediasi. Kasus NM ini, kalau misalnya KPAI menilai, itu kan isu pengasuhannya. Dimana kita melihat ada perbedaan pandangan antara NM dengan Ananda terkait kehidupan ke depan. Dan kalau kita lihat pemberitaan kan, sejak dari dia kuliah sekolah di UK, dimana NM juga pernah menyampaikan dia tidak akan bertanggung jawab pada anaknya, dia tidak mau memberikan uang, dan seterusnya. Dan karena ini kita melihat isu pengasuhan, kita berharap penyelesaiannya kan bisa secara privat. Kita berharap Ibu NM ini bisa menyelesaikan secara baik dengan Anandanya dan bisa berkomunikasi dengan baik. Atau bisa juga kalau memang keluarga besar tidak bisa memfasilitasi, KPAI sebetulnya sebagaimana mandatnya bisa memediasi. Kalau memang itu dibutuhkan, KPAI bisa melakukan mediasi dengan syarat ada permintaan mediasi dari para pihak. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana memastikan para pihak ini mau dimediasi. Artinya mereka menyiapkan waktu, kemudian lalu datang ke KPAI untuk melakukan mediasi. Nikita itu sangat sayang sama anaknya, tapi jangan, dia walaupun kadang Anda melihat di media, tapi kalau Anda lihat terkait dengan anaknya, dia bisa mati-matian untuk membelan, memperjuangkan anaknya. Anaknya jangan diganggu, itu nih kita. Dia bisa marah sedemikian rupa apabila ada yang mengganggu anaknya, bahkan kejadian. Anaknya fotonya diedit saja, urusannya sampai di kantor polisi dan orang itu masuk penjara. Terkait adanya kegaduhan ya, terkait jemput paksa, anak-anak ini adalah salah satu tempat ya, tentu ini kita sangat menyayangkan gitu ya. Karena bagaimanapun juga, anak ini kan butuh dukungan lingkungan keluarga yang kuat gitu ya, untuk tumbuh kembangnya. Karena ini adalah urusan privat, urusan keluarga, kita berharap tentu tidak dipublikasi. Karena semakin dipublikasi, maka pro kontra antara setuju dengan tidak setuju terkait apa yang dilakukan oleh NM. Ini pada akhirnya kan terbelah gitu ya. Ada yang menghujat anak-anak pada akhirnya, ada yang bersetuju dengan ibunya gitu ya. Dan sehingga privasi anak pada akhirnya tidak bisa dijalankan secara baik. Karena bagaimanapun juga kedua-duanya ini kan toko publik ya, yang sangat terkenal gitu ya. Nah, oleh sebab itu mohon ya, agar NM ini bisa menyelesaikan secara baik ya, berkomunikasi dengan baik ya, berdiskusi dan berdialog dengan anak. Nah, sehingga situasi-situasi ini tidak menghambat ya tumbuh kembang anak. Apalagi dipublikasi secara luas bagaimanapun juga, apalagi itu dipermalukan di depan umum gitu ya, tentu tidak elok ya, untuk tumbuh kembang anak. Mungkin caranya ya, perlu upaya-upaya yang lebih baik gitu ya, tidak gaduh gitu ya, apalagi di videokan gitu ya. Muncul komentar publik pada akhirnya ya, pro dan tidak setuju dan sebagainya gitu ya. Yang saya kira ini kan tentu tidak baik untuk, pada akhirnya kan keluarga mempermalukan anak di depan publik ya. Yang saya kira tentu terjadi pelanggaran haat. Bagaimanapun juga tentu akan membekas ya pada diri anak. Nah, oleh sebab itu kan ini harus dilakukan asesmen gitu ya, sejauh mana trauma itu gitu ya, sejauh mana dampak trauma itu. Dan jika terjadi trauma ya harus dipulihkan gitu ya, sehingga dia bisa menjalankan kehidupan seperti semula. Ini lebih parah lagi, jadi waktu itu foto Laura itu diedit sedemikian rupa. Marah nih kita, telpon saya, saya membuat laporan. Jadi jangan coba-coba ganggu anaknya. Dia pasti akan marah dan mati-matian membela hak-hak anaknya. Apalagi dalam kasus ini, dia mencarikan keadilan buat anaknya. Dia perlu ada sebuah perlindungan yang diberikan untuk anaknya. Tidak main-main ini. Jadi tidak seperti bahwa, oh dia tidak panjang dipikirkan secara matang. Dan tidak keputusan sendiri. Tapi keputusan dia berkonsultasi juga dengan kakaknya. Dia juga minta pendapat adiknya, pendapat saya. Sehingga kita mengambil keputusan harus kita berikan perlindungan terhadap Laura. Sementara Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid menyebut jika Loli sebagai saksi dan korban perlu meminta perlindungan dari negara. Dalam hal ini KPAI. Permintaan itu sendiri sudah diajukan ke penyidik agar KPAI dapat mendampingi Loli. Mengingat yang bersangkutan masih di bawah umur. Selain ke KPAI, Fahmi Bahmid juga meminta perlindungan dari LPSK agar berkenan mendampingi Loli sebagai korban dan saksi. Lantas apa tanggapan dari LPSK? Niki berkomunikasi dengan keluarga besarnya. Kakaknya, adiknya. Jadi ini adalah keputusan bersama. Walaupun itu anaknya Nikita Mirzani. Tapi dia harus menghormati kakaknya. Diajak bicara kakaknya, adiknya diajak bicara. Bagaimana ini? Ambil sikap cari keadilan buat dia. Kita harus turun tangan untuk memberikan perlindungan kepada Laura. Jadi ada dari kepolisian itu mengajukan permohonan perlindungan pada LPSK untuk anak dari Polres Jakarta Selatan. Pada prinsipnya kami menerima siapa saja saksi korban atau keluarganya yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Seperti itu. Jadi termasuk juga Ibu NM yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK untuk anaknya. Nah ini kalau soal bentuk perlindungan itu sangat berdasarkan dari hasil penelahan kami. Kalau memang ada ancaman yang mengancam jiwa saksi atau korbannya, maka kita bisa berikan perlindungan fisik. Perlindungan fisik ini bisa berupa rumah aman, terus bisa juga pengawalan-pengamanan atau pengawalan-pengamanan pada saat persidangan. Misalnya seperti itu. Nah kalau tidak ada ancaman tetapi yang bersangkutan membutuhkan pendampingan, maka kita bisa berikan pendampingan ya. Pendampingan hukum berkaitan dengan proses penegakan hukum yang berjalan. Nah terus diselain, karena yang bersangkutan ini juga korban ya. Anak korban, maka korban itu berhak untuk mendapatkan bantuan medis, bantuan psikologis, dan psikososial. Termasuk juga di sini korban itu berhak untuk difasilitasi pengajuan restitusi, penghitungan dan pengajuan restitusi oleh LPSK. Jadi itu semua bisa diakses jika memang kemudian kita dapatkan dari hasil penelahan, memang itu yang dibutuhkan oleh korbannya, maka kita akan berikan itu. Jadi semuanya berdasarkan dari asesmen atau dari investigasi atau dari penelahan yang akan dilakukan oleh LPSK setelah ada surat permohonan dari pihaknya ya. Baik dari korban, dari keluarga korban, atau dari aparat penegakan hukumnya. Padahal kamu akan masuk penjara, kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin. Di sisi lain, Rasman tak gentar dengan banyak saksi yang dihadirkan oleh Nikita. Rasman mengaku siap bertempur untuk membuktikan kliennya tidak bersalah atas apa yang telah dituduhkan Nikita selama ini. Rasman percaya kebenaran hanya dapat dibuktikan lewat pemeriksaan, bukan klaim sepihak lewat kata-kata. Dan berikut respon lengkap Rasman menanggapi tudingan Nikita. Jangan dikira apa yang disampaikan Nikita Mirzani tentang seorang perempuan yang nelfon saya, yang macam-macam, yang tadi akan goyah. Tidak, tidak. Dan saya agak aneh juga ya, kalau ada seorang pengacara yang mengatakan bahwa, oh kami tidak mau dilakukan konfrontir. Dia tidak berwenang. Ingat ya, kita lihat perkak, peraturan kapolri tentang manajemen penyelidikan dan yang terbaru. Itu ada restoratif justice, kemudian ada permintaan jelar perkara khusus, kemudian konfrontir. Itu bahagian dari yang kami sampai, itu hak dia, hak klien itu. Kalau dia merasa misalnya selama ini baik-baik saja, tiba-tiba ada pengakuan yang berbeda dari loli. Ada apa dengan loli? Apakah ada yang menyuruh dia? Apakah dia dibawa tekanan? Makanya kalau kami mengharapkan, ya sudah. Ya, kami tetap akan minta nanti dilakukan konferensi, bertemu. Dan ahli dari mereka ada, dan kami juga ada. Tidak bisa. Jadi jangan dikira datang tiap hari, kalau nanti tidak terbukti saya akan lindas, atur saya di ludes, segala macam. Emang ini siapa ngatur-ngatur hukum di negara ini? Tidak ada. Jadi tidak usah Anda berlagak bahwa Anda seolah-olah saya pastikan saya akan jamin masuk penjara. Kau yang sudah masuk penjara. Jadi saya tidak kecut. Dan saya sudah beritahu bahwa di media semua dan surat kami, Pak Kapori, Pak Kapori, Pak Kabareskrim, Pak Kemudian Irwasum, Pak Kadir Propam, Karu Asidik, Kapolda Metro, Kabit Propam, Kapolda Metro, Kapolres. Kasus ini harus menjadi atensi, karena masalahnya teriur. Dan saya katakan bahwa ini kasus jangan coba-coba dipaksakan. Saya ada di sini, bos. Saya ada di sini. Dan saya bahagian dari orang yang memperhatikan dan mendukung agar Polri benar-benar presisinya. Presisinya itu prediktif. Prediksinya masih jelas bukan di sini, analisanya. Responsibility. Apa itu? Bertanggung jawab. Transparansi. Terang, jelas, dan berkeadilan. Agak diri bagi orang yang sedang mengalami kasus itu. Apakah terlapor? Apakah pelapor? Apakah korban? Di situ. Jadi, tidak usah berlagaklah. Apalagi si NM itu sudah saya kumpulin empat sudah. Oh, Anda bilang, kalau laporkan saja. Kan, kau tidak tahu apakah sudah saya laporkan atau tidak. Kita lihat saja. Lihat saja si NM itu mulutnya ember itu. Sudah tenang, kan? Nah, saya tidak ada apa-apanya NM itu di mata saya. Jujur saja. Nikmatin saja. Nikmatin perjalanan hidup kamu sebentar lagi. Ini pasal, gue kasih pasal berlapis-lapis. Nikmatin gue lapis ini. Lu jangan main-main. Ini persoalan, bukan main. Ini perlindungan anak. Anak kecil, umur 16 tahun nih. Ini sudah semua marah. Banyak ibu-ibu yang marah dengan persoalan ini. Mereka juga ingin melindungi anaknya. Jadi, tolong jangan main-main. Lu jangan teriak-teriak aneh-aneh. Kita punya bukti banyak di sini. Coba, kau buktikan kata-kata kami. Kami lihat. Dan klien kami sudah ngomong. Aku mau lihat, Bang. Om, apakah saya dipukuli? Atau seperti ini. Berani nggak? Aku lihat, datang dong. NM. Dan saya nggak pernah berkomentar banyak ini itu. Dia bilang jangan cenggol. Dia cenggol saya. Dibilang saya cabul. Dibilang saya bukan pengacara. Aduh, kau ini. Udah jelas SP3. Kata saya dihentikan. Tapi kalau kau, ya Allah. Udahlah. Koreksi dirimu. Dan kau tidak menghargai dokter Oki. Aku menghargai dokter Oki. Makanya aku agak lembut menghadapi kau kemarin itu. Dan karena Oki bilang. Sudah bang. Oke, sudah komunikasi. Aku nggak menghargai dia. Kenapa? Karena kau cenggol saya. Ini kasus pure. Antara Fader. Dan Doli. Dan kalian pelaku. Kok pribadi saya kau cenggol-cenggol? Hah? Kok bilang, kok saya yang duluan? Saya posting seorang Fader dan keluarganya ke rumah saya. Ingat itu. Besoknya kami press phone. Setelah press phone. Aku itu dihajarnya. Melalui pernyataan dia. Ada lemon yang berbicara. Dia kira lemon itu tidak bisa menjadi unsur. Tapi sampai terkanal sekarang, lemon berbicara. Jadi saya sebut aja. Si lemon itu gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp Indep. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari Narasumber Terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi. Terima kasih telah menonton!